Ephesus 5 ayat yang ke-18 berkata, Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Alkohol disebut kutukan dalam Alkitab. Seorang pecandu alkohol tidak hanya akan kehilangan berkat dari Tuhan, tetapi mereka juga tidak akan diizinkan dengan roh. Untuk masuk dalam kerajaan Bapak. Firman Tuhan mengatakan bahwa rumah mereka yang mengkonsumsinya akan selalu tetap miskin. Pesan hari ini adalah untuk saudara dan saudari Kristen yang suka minum dengan bangga, dan merusak nilai-nilai Kristus dengan menetapkan contoh buruk bagi orang-orang non-Kristen. Alkoholisme adalah sebuah ancaman yang mengundang setan ke dalam kehidupan kita, terutama bagi generasi muda yang mengkonsumsi alkohol akibatnya akan jatuh ke dalam dosa melakukan percabulan. Itulah sebabnya saudara dan saudari Kristen yang terkasih, tinggallah jauh dari kutukan alkohol, dan jangan biarkan orang yang tidak mengenal kebenaran mengkritik atau mencemarkan nama baik iman kita. Tindakan sehari-hari kita dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita harus sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan oleh Bapak kita. Dan pada hari penghakiman, kita tidak perlu menjadi malu berdiri di hadapan Tuhan kita, tetapi kita akan berdiri dengan bangga karena kita memuliakan namanya dan mentaati perintah-perintahnya. Amin. Terima kasih.